Ya, nggak terasa ya, ini kita udah hari kedua nih, umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Momen yang begitu di nanti ini pastinya disambut dengan penuh sukacita ya bagi yang menjalankan. Tapi kita tahu kan bahwa saat ini status pandemi COVID-19 juga sudah bergeser ke endemi. Namun tetap ya, kita masih harus berhati-hati akan kesehatan diri. Jadi jangan sampai masalah ini menggaguh kekusukan ibadah puasa Anda. Nah, katanya juga bulan Ramadan itu juga merupakan momen yang tepat untuk menjaga kondisi keuangan kita. Karena kalau dari sisi pengeluaran untuk makan tentunya ada pengurangan karena puasa ya. Lalu kalau kita lihat ada juga nih bagi beberapa orang bisa jadi demikian. Tapi ada juga loh yang merasakan justru pengeluaran makin membengkak di bulan Ramadan. Alasannya antara lain karena banyaknya agenda bukber alias buka bersama kerabat sembari kumpul-kumpul. Tapi jangan khawatir ya Sobat Cuan untuk mengantisipasinya berikut ada cara-cara nih. Yang bisa kalian lakukan untuk mengatur keuangan selama bulan Ramadan nanti. Selengkapnya akan kita bahas dalam yuk jaga kantong aman saat bulan Ramadan. Kita lihat yang pertama ya di slide yang pertama tentu ada atur rencana keuangan. Kalau kita lihat ini langkah mudah dan hal paling awal yang harus kamu lakukan jika ingin mencapai sebuah tujuan. Jika tujuan kamu untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak selama bulan Ramadan maka buatlah rencana berupa daftar prioritas apa aja yang akan kamu butuhkan dari jauh-jauh hari. Tentukan anggaran pengeluaran untuk makan sahur dan berbuka lalu ada juga cicilan tentunya ya. Ada cicilan listrik, kebutuhan pokok lainnya hingga dana darurat yang sesuai dengan kantong Anda. Tapi jangan lupa juga ya untuk menyisihkan uang untuk bersedekah karena ini bulan yang baik untuk berbagi. Kita lihat slide yang berikutnya. Ya kalau kita lihat slide berikutnya ya utamakan kebutuhan tapi bukan keinginan. Ya berpuasa melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Bukan hanya lapar dan haus tapi juga lainnya juga termasuk keinginan berbelanja di luar kebutuhan utama. Emang agak sulit sih ya apalagi biasanya banyak penawaran diskon besar-besaran baik di offline maupun online store. Manfaatin diskon memang sah-sah aja tapi pastikan untuk membeli kebutuhan Ramadan. Jangan sampai tergiur untuk membeli keinginan semata-mata yang membuat kantong Anda jadi terkuras. Apalagi penting banget nih pengeluaran selama bulan Ramadan dan hari raya harus dikelompokan. Jadi udah dipisah-pisahin ya Sobat Cuan. Jika kebutuhan Ramadan biasanya fokus untuk kebutuhan pokok sehari-hari khususnya untuk sahur dan berbuka maka lain halnya dengan hari raya. Biasanya kita udah bekerja atau berpenghasilan tentu akan menyiapkan hadiah untuk THR alias tunjangan hari raya begitu ya untuk orang tua, saudara terdekat, adik hingga ponakan-ponakan begitu ya. Dan tak lupa juga kue lebaran sebagai tradisi hari raya yang perlu kamu siapkan. Namun tentu tetap ingat ya untuk mengontrolnya alias jangan terlalu berlebihan. Sedangkan kalau untuk membeli pakaian baru ini sebenarnya bukan hal yang wajib begitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan begitu ya maka lebih baik untuk menunda membeli atau pakai baju yang masih bisa untuk dipakai. Pasti di lemarnya penuh kan baju-baju yang masih bagus. Dan kalau kita lihat di slide yang berikutnya ya catat pengeluaran harian. Dengan membuat catatan pengeluaran harian Sobat Cuan tentu aja Anda akan lebih mudah mengetahui berapa banyak sih uang yang telah dihabiskan. Jika dirasa berlebihan maka Sobat Cuan dapat mengontrolnya untuk kembali konsisten ke rencana awal yang udah ditentukan. Ini juga sebagai langkah agar Sobat Cuan dapat terus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan. Bisa jadi Anda lakukan nih sebenarnya di awal-awal sebelumnya masuk sebelum masuk bulan Ramadan begitu ya. Karena memang kalau kita lihat biasanya harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan saat Ramadan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Untuk mengantisipasinya Anda ini sebenarnya bisa berbelanja berbagai kebutuhan seperti beras, minyak, pokoknya belanja dapur begitu ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan. Namun lagi-lagi tetap perlu diingat untuk berbelanja dengan wajar. Lalu kita lihat slide berikutnya. Nah ini nih ya komitmen pada rencana awal. Ini nih yang susah-susah gampang sebenarnya ya. Komitmen rencana awal untuk bisa mencapai tujuan. Jangan sampai rencana yang sudah kamu susun di awal ini menjadi sia-sia karena kita terlalu mengikuti keinginan semata. Atau terlalu napsu begitu ya. Artinya kita memang harus terus konsisten dan komitmen dengan rencana awal. Agar juga pengeluaran sesuai dengan apa yang kamu harapkan ini tidak jadi membengkak. Jadi momen kamu untuk nabung dan berhemat ini bisa sukses nih ya. Bisa hidupnya juga tenang. Kalaupun kita punya banyak keinginan tapi palingnya kita punya simpanan tabungan. Apalagi kini masih banyak lagi juga gitu ya gejolak-gejolak global yang muncul yang bisa aja mempengaruhi ekonomi kita. Jadi tetap bijaksana aja ya untuk memilah-milah atau menolak ajakan berbuka puasa bersama rekan kantor atau teman supermainan yang selama ini jadi salah satu faktor pengeluaran kamu membengkak. Pastikan juga untuk selalu mengatur keuangan sebaik mungkin ya. Dan tentunya selamat beribadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih.